Pemirsa dugaan penggunaan jet pribadi Kayasang Pangarep yang pergi ke Amerika bersama istri dan keluarganya kian ramai. Presiden Joko Widodo pun menanggapi terkait kehadiran Kayasang di KPK yang mengklarifikasi terkait pesawat jet pribadi. Dugaan penggunaan jet pribadi Kayasang Pangarep yang pergi ke Amerika bersama istri dan keluarganya kian ramai. Kayasang pun akhirnya datang ke gedung KPK untuk memberikan klarifikasi terkait hal tersebut. Menanggapi kehadiran putranya ke KPK kemarin, Presiden Jokowi menegaskan semua warga negara sama kedudukannya di mata hukum, termasuk Kayasang. Hal tersebut disampaikan usai membuka acara Indonesia Internasional Kiotermal Convention and Exhibition 2024 di Jakarta. Saya akan sudah menyampaikan semua warga negara sama di mata hukum. Ya, itu saja. Sebelumnya, Ketua Umum PSI sekaligus Putra Bungsu Presiden Jokowi, Kayasang Pangarep, mendatangi gedung KPK di Kuningan Jakarta Selatan pada Selasa 17 September 2024. Kayasang mengaku kehadirannya untuk mengklarifikasi terkait penggunaan pesawat jet pribadi dalam perjalanan menuju Amerika Serikat bersama istrinya. Jadi hari ini kedatangan saya ke KPK sebagai warga negara yang baik. Saya bukan penyelenggaraan negara, saya bukan pejabat. Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa pijatnya nepeng, nepeng pesawatnya, teman-teman saya. Dan, tidak ada jalan lagi sih. Jadi intinya, untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke KPK untuk lebih detailnya dan lebih lanjutnya. Sementara juru bicara KPK, Tessa Mahardika, mengatakan KPK akan menganalisa klarifikasi dari Kayasang Pangare. Sesuai prosedur, ada waktu 30 hari untuk menganalisa dan menetapkan atau mengumumkan status dari laporan tersebut. Tentunya, dalam proses analisa itu, karena ada laporan yang masuk di Direktorat PLPM, akan ada koordinasi antar Direktorat sebagaimana yang sudah saya sampaikan. Setiap temuan yang ada, baik di PLPM maupun di gratifikasi, itu akan saling berkoordinasi dan exchange data di situ. Seandainya objek pelaporan yang ada di saat ini, yang ada di PLPM itu sama dengan apa yang disampaikan oleh saudara K di Direktorat Gratifikasi, tentunya keputusannya akan sama. Sebelumnya, dugaan penggunaan jet pribadi Kayasang Pangare mencuat saat sang istri Erina Gudono mengunggah foto kaca jendela pesawat di akun media sosialnya. Tampilan kaca jendela pesawat menunjukkan dirinya tak berpergian menggunakan pesawat komersil. Dugaan penggunaan jet pribadi pun semakin kuat saat kakak Erina, Nadia Sofia Gudono, berfoto di area kokpit pesawat tersebut. Sejumlah foto yang diunggah merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Tim Liputan Ainews melaporkan.